Intro Kantor KPU Kota Batam kembali ramai didatangi para pengurus parpol yang ada di Kota Batam untuk melengkapi kekurangan berkas dari para caleg yang mereka usung Waktu pelengkapan kekurangan berkas sendiri sebenarnya diberikan selama 12 hari yaitu sejak tanggal 20 hingga 31 Juli 2018 pukul 24 waktu Indonesia Barat Hingga pukul 1 siang hanya 4 partai politik yang melengkapi berkas di kantor KPU Batam yaitu Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Demokrat, serta Partai Berkarya Sementara sebanyak 12 parpol lainnya belum datang untuk melengkapi berkas pendaftaran bacalegnya Ketua KPU Kota Batam, Syahrul Huda menyebutkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 ini merupakan hari terakhir pelengkapan berkas dan kalau masih ada parpol yang sudah melengkapi namun ternyata masih ada yang kurang maka dipastikan caleg tersebut akan batal untuk maju dalam pilek tahun depan Sampai hari ini itu ada partai politik yang sudah menganggalkan dokumennya yang pertama itu ada Partai Gerindra ya, terus Nasdem, terus Demokrat yang sekarang ada Berkarya Berkarya, jadi sudah 4 ya, berpartai politik yang sudah menyerahkan berkas perbaikan ya perbaikan berkas pakal turun mereka Kalau sampai, ini kan hari terakhir Kalau pada hari terakhir itu ada berkas yang masih bermasalah seperti apa ini? Ya, kalau sampai nanti jam 12 kita tunggu misalkan berkas itu masih bermasalah maka secara otomatis bakal caleg yang bersangkutan kita TMS-kan Hampir dipastikan KPU Kota Batam akan kembali ramai hingga pukul 12.00 nanti atau batas waktu terakhir pelengkapan dokumen berkas caleg mereka Beberapa berkas dokumen caleg parpol yang sering kurang dan terkendala diantaranya pas foto, ijazah yang dilegalisir, perbedaan nama caleg di EKTP serta di ijazah, serta surat catatan kepolisian Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!